salam damai sejahtera buat kita semua oke guys di kesempatan ini saya akan berbagi kembali bagaimana cara membuat absensi dilengkapi dengan fasilitas checkbox di microsoft excel ini sudah saya buatkan format absensinya di klik insert pilih checkbox lalu digambarkan pada baris nomor pertama dipaskan biar center kemudian tulisan check dihapus pada kolom f yang sebaris ya saya tuliskan true teman-teman bisa menuliskan di kolom mana saja yang penting sebaris saya copy ke nomor terakhir sampai nomor terakhir langkah berikutnya checkbox kita linkkan dengan true yang sebaris selamat menikmati kemudian dituliskan rumus sama dengan if buka kurung f4 sama dengan true true itu pernyataan benar ya pernyataan benar nanti keterangannya hadir true titik koma karena setting komputer saya Indonesia tanda petik ganda hadir tanda petik ganda titik koma tanda petik ganda tidak hadir tanda petik ganda tutup kurung enter begitu ini di checklist ya maka kehadirannya adalah hadir untuk checkbox di copy satu persatu terus nanti ini di linkkan ya di linkkan satu persatu juga untuk perhatian teman-teman nge linknya jangan salah baris ya harus baris nanti dikhawatirkan tidak sebaris nanti pas di check ada yang error nanti ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian pada kolom F ya dimanipulasi disembunyikan saja nah usai sudah video tutorial kali ini semoga bermanfaat sekian terima kasih sampai jumpa selamat menikmati